Intro Masih panas Liat dong Masih ada asamnya kan Liat Kita potong ya Liat potong Dia Lembut banget Ini karena lengket dan panas Jadi agak susah ya Ini aku mau kasih rasa Anakku Coba dimakan Liat Panas ya Enak Enak Legit Hi Welcome back to my channel Gendidastrin Hari ini aku mau luas Kue lemet Kue lemet yang berasal Dari Manano Aku sudah tanya Sama mama mertuaku yang ada di Tondano Dia memberikan arti resep Gue lemet Nah bahan-bahannya seperti disini Disini aku menggunakan singkong ya Singkong yang sudah diparut sebanyak 1 kilo Terus dengan gula aret sebanyak 200 gram yang sudah kita haluskan ya Dan kelapa parut sebanyak 300 gram Dan satu tepung satu sebanyak 150 gram Gula pasir sebanyak 100 gram Dan garap 1 sendok teh Dan pandili bubuk sebanyak 1 sendok teh Dan tidak lupa juga Kita mau bukus dengan daun pisang Ini daun pisangnya aku sudah lap Sudah aku potong-potong Jadi biar mudah untuk membukusnya Oke Ini semua adalah bahan-bahan untuk menjadi kue lemet Oke Let's go Kita bikin kue lemet Oke sekarang kita mulai untuk membuatnya Disini dengan singkong parutnya Kita masukkan kelapa parut Semuanya ya kita masukin Masukkan gula pasir Masukkan tepung sangunya Ini semua bahannya kita masukin aja Semuanya ya Lalu kita masukkan gula arennya Vanili bubuk Dan garam Oke Untuk mengandung ini semua Aku mau menggunakan salut tangannya Salut tangannya yang kayak apa terserah Disini aku yang plastik ya Seperti ini Tidak pakai juga tidak apa-apa Asal cuci tangan dulu Oke Lalu kita Haluskan semuanya Ini bahan Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Oke ini seperti ini adonannya ya Sudah tercampur rata Ini sepertinya gula merahnya kurang halus ya Aku kurang bener-bener halus Tapi ini gak apa-apa Nanti kalau dipukus juga dia akan meleber Sendiri Oke Disini aku mau ambil daun Aku mau bungkus glitternya Disini ya Aku bungkus Adonannya Ditaruh di Daun Terserah ukurannya beberapa Disini aku hanya taruh Satu sendok setengah ya Lalu kita bikin Putar Seperti ini Lalu kita lipat Seperti ini Seperti ini ya Jadinya ya Kita buat sampai adonannya habis Seperti ini Oke ini udah selesai Ini yang tadi aku bungkus Seperti ini bentuknya ya Sudah jadi Sekarang kita mau kukus dia Di dandang ya Kita kukus dia kira-kira 30 menit ya Yuk ikut aku Kita kukus dia Kena kukus Oke Sekarang aku mau kukus dia ya Willamette-nya Kita kukus dulu Di dandang Tinggal kita susun Kita kukus dia kukus dia kukus dia Kita kukus dia kukus dia Oke ini udah aku susun rapi ya Lalu kita kukus dia selama 30 menit dengan api besar ya Kita tunggu dia 30 menit dengan api besar Oke Oke ini udah 30 menit ya Kita lihat Seperti ini Udah mateng Aku api tepatnya dulu ya Aku mau masuki ke diri kesta Hati-hati ya ambilnya panas Sekarang aku mau tunjukin ke kalian bagaimana bentuknya ya Ini aku ambil satu Aku taruh dikirin Kebetulan ini anak aku yang satu ini sangat suka kue timus ya deh Lihat-lihat Masih panas Lihat dong Masih ada asiknya kan Lihat wow Kita potong ya Lihat potongnya Dia Lembut banget Ini karena lengket dan panas jadi agak susah ya Ini aku mau kasih rasa Anakku Coba dimakan Panas ya Oke seperti ini ya bentuknya Lemen buatan aku Jangan lupa coba di rumah Bahannya gampang dan simple Oke sampai disini dulu Kue lemet dari aku Dan jangan lupa subscribe Like, comment, and share Bye See you next time And God bless you all Bye I love you 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 Terima kasih.